Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Terungkap gurita bisnis Tambang Luhut hingga Putra Jokowi Koalisi Bersikahan Indonesia mengungkapkan ada sejumlah nama jenderal militer dan juga pejabat publik yang diduga terlibat dalam gurita bisnis pertambangan Luhut Binsar Pancaitan Merah Johansyah dari jaringan advokasi Tambang atau Jata mengatakan sedikitnya ada 17 nama elit politik yang 6 diantaranya adalah merupakan jenderal TNI tinggi Dari 17 aktor sosok politically exposed person tersebut 6 diantaranya memiliki background militer, purnawerawan, prajurit serta jenderal berbintang tinggi 4 diantaranya adalah mantan menteri dan menteri aktif seperti Pak Luhut sendiri sebagai Menko Kata Merah dalam diskusi virtual Jumat 8 Oktober Nama militer ditambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Pancaitan yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binsar Pancaitan Ia memiliki hubungan dengan perusahaan Tambang PT Buwana Inti Energi dan juga PT Tobas Jatara milik Luhut Nama kedua adalah litenan jenderal TNI purnawerawan Hadi Sumardi dan jenderal purnawerawan Fahrul Rozi ex-menteri agama yang merupakan komisaris di PT Tobas Jatara milik Luhut Kemudian ada pula Jusman Syafi'i Jamal ex-menteri perhubungan yang menjabat sebagai komisaris di PT Rakabus Jatara PT Tobas Jatara dan juga PT Kutai Energi Lalu ada jenderal purnawerawan Eko Wiratmoko yang pernah menjabat sebagai Pangdam Patimura dan Brawijaya serta pernah menjadi elit Partai Gokar dan juga Sekjen Cakra 19 yaitu tim sukses Jokowi dan namanya terhubung dengan PLTU PT Kartanegara Energi Selanjutnya ada jenderal purnawerawan Sunaidi Marasabesi kepala dari Staf Umum Abri tahun 2000an yang menjabat sebagai Direktur Kutai Energi dan juga Presiden Direktur Utama TMU di Kalimantan Timur Kemudian Arthur Mangaratua Ebenezer Sima Tupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia yang berhubungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtera milik Luhut Pandu Patria Syarir, dia adalah Keperakan Luhut Binsar Panjaitan Pengurus Kadin yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law Ketua Asosiasi Pertabangan Batu Bara Indonesia tahun 2019-2018 dan 2018-2021 namanya juga terhubung di PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama Bambang Brajonegoro yaitu mantan Menristek dan mantan Menteri Bapenas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT Toba Bara Sejahtera milik Luhut Ada pula nama Arief Budi Sulistio Adik Ipar Presiden Jokowi yang merupakan Direktur PT Rakabus Sejahtera yang berkongsi dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut Mantan Komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim yang saat ini menjabat sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri Bambang Supriambodo juga terhubung dengan PT Rakabus Sejahtera Kurita bisnis tambang PT Rakabus Sejahtera juga menyeret nama dua anak Jokowi yakni Kaisang Pangarap dan juga Gibran Rakabu Ming sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabus Sejahtera dan setelah Toba Sejahtera milik Luhut Merah juga menyebut nama-nama pujabat publik dan militer ini tergabung langsung dengan gurita bisnis tambang Luhut Binsar yang banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua Apa yang hubungkan mereka? Aktor-aktor tadi ternyata juga memiliki jejak bukan hanya di Kaltim tapi juga Papua Saham Tobakom Dal Mandiri dan juga tambang Raya Sejahtera seluruhnya juga terhubung dengan PT Toba Sejahtera yang sahamnya terhubung dengan Pak Luhut Panjaitan Merah juga menegaskan perusahaan tambang ini telah berdampak puruk terhadap lingkungan dan masyarakat secara langsung seperti tanah longsor, banjir hingga bahaya lubang tambang Dia juga mengecam laporan bidan yang dilakukan Luhut terhadap aktivis Lokataru Haris Ashar dan Kontras Fathia karena tidak terima namanya disebut bermain tambang di Papua Pemerintah atau kepolisian dan juga aparat hukum untuk tidak boleh meneruskan dan melanjutkan kriminalisasi terhadap kawan-kawan kami Fathia maupun Haris karena yang mereka sampaikan adalah fakta yang tidak hanya terjadi di Papua tapi juga di Kalimantan Timur Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum dalam operasi tambang batu bara Nama-nama pejabat publik dan militer di pusaran bisnis ini justru akan melemahkan posisi negara untuk menyelamatkan lingkungan hidup Luhut berseteru dengan pengacar Sekalian akan dibuka keterlibatan Luhut di Papua Pengacar Haris Ashar, Nurholis Hidayat menyayangkan laporan polisi yang dibuat oleh Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan terhadap kliennya Namun di sisi lain laporan ini dianggap menjadi kesempatan untuk mengungkap jejak Luhut Untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam Blok Wabu Kata Nurholis saat konferensi bersejarah daring pada Rabu 22 September yang lalu Sebelum laporan itu dibuat Kata Nurholis, Luhut juga tidak memberikan data yang valid untuk membantah kajian tentang keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua yang dipaparkan Haris di Youtube Haris juga sudah mengundang Luhut pada 14 September lalu untuk membahas perkara ini tetapi diabaikan Jadi, kami buka saja dalam proses ini sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP Dengan membuka, publik juga akan tahu jejak langkahnya dalam dugaan konflik bisnis tambang di Papua yang berdampak pada perenderitaan rakyat Papua Luhut bin Sar melaporkan Haris Ashar dan juga koordinator kontras Fathia Maulida ke kepolisian Pulda Metro Jaya Keduanya disangka telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitahan bohong dan juga menyebarkan fitnah Dugaan tindak pidana disebut terdapat dalam video berjudul Adalor Luhut di balik relasi ekonomi obis militer Intan Jaya Jendral Bin juga ada di akun Youtube Haris Ashar Dalam video itu, Haris Ashar Fathia membahas hasil riset sejumlah organisasi seperti Kondras, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para berjabat ataupun nawirawan TNI Angkatan Darat di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua Salah satu yang diduga terlibat adalah PT. Toba Komdel Mandiri anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki oleh Luhut Luhut Polisikan Aktivis LBH ikut mengomentari mestinya cukup beri klarifikasi dan bukan tindakan represif Direktur LBH Lembaga Pantuan Hukum Jakarta Arief Maulana menyinggung Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pancahitan yang melaporkan Koordinator Kontras Fathia Maulida dan Direktur Lokataru Haris Ashar ke Polda Metro Jaya Berurut Arief, semestinya Luhut cukup menyampaikan klarifikasi atas penyampaian riset yang dilakukan oleh Haris Ashar dan Fathia tetapi yang terjadi malah bertindak secara represif Arief mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Haris Ashar dengan Fathia itu menjadi bagian dari kritik terhadap pejabat publik pun yang disampaikan keduanya itu berdasarkan riset atau penelitian Apabila ada informasi berdasarkan kajian maka semestinya direspon dengan cara yang setara bukan malah dibalas dengan somasi atau bahkan pelaporan pada pihak yang berwajib kalau ada sebuah informasi yang berbasis kajian mestinya direspon bukan dengan cara represif bukan dengan cara somasi atau bahkan mengkriminalisasi seperti yang terjadi pada hari ini kata Arief dalam konferensi PERS yang digelar secara virtual Rabu 22 September mestinya kemudian disampaikan klarifikasi kalau itu tidak betul cukup klarifikasi saja dengan adanya klarifikasi itulah maka dialog antara kedua belah pihak bisa terciptakan bukan malah yang ada melakukan ancaman baik melalui hukum pidana maupun hukum perdata karena itu Arief menyayangkan kalau Luhut pada akhirnya malah menyeret Haris Ashar dan Fathia ke jalur hukum jadi saya kira sangatlah tidak patut ketika kemudian informasi yang berbasis kajian akademik kemudian dijawab dengan kriminalisasi terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.